Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online Mata Pelajaran IPA kelas 7. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, 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 selamat pagi anak-anak. Tujuan dari pengukuran adalah Untuk memperoleh data empiris Data yang mendukung teori yang logis Tujuan pengukuran adalah Untuk membuat gambaran Tentang obyek yang akan diteliti Di dalam pengukuran tentu Anak-anak ada namanya media Atau alat ukurnya Yang dimaksud dengan alat ukur Anak-anak perhatikan ya Alat ukur adalah Alat yang digunakan untuk mengukur Suatu obyek Atau untuk menentukan nilai Dari suatu besaran Macam-macam alat ukur yang bisa ketahui Alat ukur panjang Biasanya yang digunakan adalah Mistar Mistar Atau penggaris Mempunyai tingkat ketelitian Lebih kurang 1 mm Atau Sekitar 0,1 meter Apa sih yang dimaksud dengan mistar Mistar atau penggaris adalah Alat ukur panjang dengan ketelitian Sampai 1 mm Alat ukur panjang yang kedua Anak-anak Mungkin di kalian saat SD Pernah diberikan materi Atau diberikan gambar Tentang jangka sorong Alat ukur panjang yang kedua Adalah jangka sorong Seperti apa jangka sorong Kalian bisa melihat Pada gambar tersebut Apa yang dimaksud dengan jangka sorong Jangka sorong adalah alat yang digunakan Untuk mengukur suatu benda Dengan panjang yang kurang dari 1 mm Sekala terkecil Atau tingkat ketelitian pengukurannya Sampai dengan 0,01 cm Atau 0,1 mm Jangka sorong memiliki dua sekala Pembaca Yang pertama yang disebut dengan Skala utama atau tetap Yang kedua adalah Skala Nonius Gambarnya ya Ini bagaimana pembacaan Skala jangka sorong Kalian bisa lihat pada gambar berikut Ini bagaimana Mana yang disebut dengan skala utama Dan mana yang disebut dengan Skala nonius Perhatikan lagi Misalnya Skala utamanya Lebih kurang Pada gambar tadi Misalnya 4,2 cm Kemudian skala noniusnya 0,05 cm Maka Pembacaannya adalah Penjumlahan dari skala utama Dan skala nonius Lebih kurang 4,25 cm Alat ukur panjang yang ketiga Adalah Anak-anak Ini adalah namanya Mikrometer Mikrometer skrup Ya itu Lebih tepatnya Mikrometer skrup Mikrometer skrup Merupakan Alat ukur panjang Dengan Tingkat ketelitian terkecil Yaitu 0,01 mm Atau sekitar 0,001 cm Mikrometer skrup Digunakan Untuk mengukur Diameter Benda buntar Dan plat Yang sangat Tipis Seperti itu Benda yang diukur Dengan Mikrometer Kalian bisa melihat Bagaimana cara Mengukur benda Dengan menggunakan Mikrometer Kalian lihat Ya Sama seperti Jangka sorong Ada skala utama Ada skala Nonius Itu Sama tadi Dengan Jangka sorong Bagaimana Cara mengukur Sekarang Alat ukur Masa Alat ukur Masa Atau berat Ya Adalah Namanya Neraca Neraca Banyak Macamnya Anak-anak Ya Neraca Sama lengan Itu Gambarnya Kemudian Yang dimaksud Alat ukur Masa Tadi adalah Alat yang digunakan Untuk mengukur Masa Suatu benda Bagaimana Cara Membacanya Tertera Pada Gambar Di samping Kemudian Ada lagi Neraca Tiga lengan Atau Neraca Ohaus Neraca Ini Dapat Mengukur Masa Sampai 2610 Kilogram Dengan Ketelitian Sampai 0,1 Gram Kemudian Ada Neraca Ohaus Yang lain Dengan Berbagai Tipe Ya Ini Caranya Ada Ya Lengan Depan Lengan Tengah Lengan Belakang Ini Dari Gambar Tersebut Dapat Diketahui Berapa Berat Dari Suatu Benda Kemudian Alat Ukur Yang Selanjutnya Adalah Alat Ukur Yang Berhubungan Dengan Waktu Yang Pertama Kalau Di SD Kalian Pernah Melihat Stop Word Seperti Ini Bentuk Dari Stop Word Ya Yang Memiliki Ketelitian Sampai 0,1 Sekon Atau 0,1 Detik Kemarin Dalam Dalam Pembelajaran Besaran Satuan Internasional Untuk Waktu Adalah Sekon Atau Detik Sudah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Kemarin Alat Ukur Yang Digunakan Waktu Misalnya Jam Dinding Arlogy Dan Stop Word Yang Seperti Pada Gambar Tadi Jam Tangan Ini Kalian Kalau Melihat Jam Jam Tangan Atau Arlogy Ketelitian Sampai Satu Detik Ini Ringkasan Dari Berbagai Macam Neraca Neraca Yang Tadi Itu Tadi Anak-anak Tentang Pengukuran Dan Alat Alat Ukur Kalian Bisa Melihat Juga Di Buku Paket Bab Satu Disitu Juga Banyak Diterangkan Tentang Alat Ukur Tugas Terakhir Tugas Kalian Dikerjakan Di Buku Tugas Yang Pertama Sebutkan Macam-macam Alat Ukur Panjang Dan Penjelasannya Kemudian Yang Kedua Sebutkan Bagian-bagian Penting Pada Jangka Sorong Yang Ketiga Sebutkan Alat Ukur Masa Dan Penjelasan Dan Yang Keempat Sebutkan Alat Ukur Waktu Dan Penjelasan Ya Itu tugasnya Nanti Tugas Pada Bab Terakhir Informasi Yang penting Anak-anak Untuk Pertemuan Selanjutnya Karena Ini Sudah Selesai Pada Bab Satu Pertemuan Selanjutnya Adalah Kita Akan Mengadakan Evaluasi Berupa Mengerjakan Soal-soal Multiple Choice Atau Pilihan Ganda Silahkan Kalian Belajar Pada Materi Yang Sudah Diberikan Pak Guru Juga Materi Yang Ada Di Buku Paket Minggu Depannya Kita Akan Mengadakan Evaluasi Sekian Dari Pak Guru Tetap Semangat Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Bila Keluar Rumah Kalian Harus Memakai Masker Akhirnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Selamat Pagi